Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Silahkan klik tombol subscribe Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabran Awam Seperti biasanya kita akan kembali ngaji Ngatur jiwa Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati Dan pikirannya agar bisa nyatunya wiji Dengan sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini kita akan ngatur hati kembali Berkenaan dengan menarik pelanggan Dengan mustika udhan emas Jengan perlu pahami terlebih dahulu Bahwasannya disini saya tidak mengajarkan Bahwasannya jenengan harus percaya dengan mustika Bukan mustika ataupun jimat ataupun benda spiritual lainnya Hal ini sebagai wasilah Sebagai pemantik keyakinan Mungkin sebagian dari jenengan akan berkata Bukankah diri kita bisa langsung minta sama gusti Allah Tidak harus melalui benda semacam ini Benar sekali Namun perlu jenengan pahami Nabi Allah musa mujahadah Pengen ketemu sama gusti Allah Dalam beberapa riwayat Proses mujahadahnya ini Selama 40 hari Ngampun ini Ini nabinya Allah Yang hatinya selalu deket sama gusti Allah Ketika jenengan menginginkan gusti Allah Turun langsung untuk membantu haja jenengan Ngampun ini Bukannya saya meremehkan Hal ini jelas tidak mungkin Mengapa dalam hal ini saya berani mengatakan tidak mungkin Ketika Allah Menampakkan kuasanya secara langsung Gunung Yang melihat kuasanya Allah itu hancur Lah apalagi manusia Makanya dalam hal ini dikenal dengan adanya syariat Dan memanfaatkan ageman ini Bagian dari langkah syariat Bagian dari ijtihat dari guru mulia Eyang Sunan Kalijoko Kemudian Ketika klien sudah memahami akan hal ini Maka dalam hatinya Nanti akan saya latih Untuk memantik Keyakinan Melalui mustika udhan mas Yang saat ini Alhamdulillah Dengan izin dari sang yang sejati Gusti Allah SWT Usaha furniturnya ini Diberikan jalan yang terbaik Sama gusti Allah Pada waktu pertama kali memanfaatkan Sarana mustika udhan emas Hatinya ini Klien saya Hatinya berkecamuk Hatinya penuh dengan kegelisahan Kemudian saya mengatakan Kang Gusti Allah itu Menitipkan nuriyah Sama nariyah Dalam hati seseorang Tergantung jenengan Jenengan ingin Lebih mengedepankan Lebih memunculkan Nuriyah Cahayanya Allah Atau nariyah Apinya Allah Kemudian klien saya Yang pastinya Nuriyah Saya tidak ingin Kalau dalam hal ini Hati saya terus berkecamuk Jika jenengan Ingin Meninggikan Memunculkan Nuriyahnya Maka perlu Latihan sumele Latihan manunggal Dan hal inilah Yang akhirnya Dijalankan Oleh klien saya Dalam waktu 6 bulan Klien saya Menghubungi saya kembali Kang Alhamdulillah Kang Furnitur Usaha mebel Yang saat ini Saya jalankan Dengan izin Dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Usahanya Ini semakin pesat Kang Dan Alhamdulillah Ini loh Ada hadiah sedikit Kagam santri Jenengan Hal ini Memang Tidak bisa Terjadi Dalam waktu Seketika Memang Tidak ada Orang Yang kaya Secara instan Tidak ada Namun Ketika hati Seseorang Dilatih Untuk disandarkan Dilatih Untuk sumele Maka saya yakin Jenengan ini Bisa sukses Seperti klien saya Dan ilmu ini Memang harus Dipelajari Secara khusus Dan untuk Hal tersebut Saya persilahkan Jenengan semuanya Bisa menghubungi saya Untuk nomor saya Furnitur Insya Allah Akan saya Sertakan Di bagian Deskripsi Nanti Akan saya Ajarkan Beberapa Langkah Sumele Langkah Manunggal Agar hati kita Ini Lebih Menunjukkan Lebih Meningkatkan Energi Nuria Dibandingkan Nariahnya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa Ucapan Ataupun Tindakan saya Yang kurang berkenan Bagi Saudaraku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku Semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Selamat menikmati